berikut adalah pekerjaan yang memanfaatkan konsep gelombang yang pertama mengukur kedalaman laut atau panjang lorong ini memanfaatkan gelombang mengukur besar energi yang ditimbulkan gelombang laut ini bukan memeriksa cacat dan letak pada pipa logam ini bisa menggunakan gelombang memeriksa kuat lemahnya bunyi yang ditimbulkan amplitude betaran ini juga bukan jadi jawabannya 1 dan 3D soal berikutnya perhatikan gambar lensa di samping ini adalah simbol untuk lensa cembung atau lensa positif bila benda berada di depan lensa dengan data seperti pada gambar dan bayangan terbentuk bayangan nyata terbentuk pada jarak 60 cm nyata berarti positif bayangan nyata berarti positif maka jarak fokus lensa adalah titik-titik ok, diketahui SO jarak benda 20 cm kemudian SI nyata berarti plus 60 cm cm ditanya F jarak fokus lensa atau jarak titik api lensa atau jarak titik api lensa maka menggunakan persamaan dan super f sama dengan super SO ditambah super SI kita masukkan SO nya 20 ditambah super 60 sama dengan ini samakan dengan 60 berarti 20 kali 3 ditambah 60 kali 1 ini 4 per 60 ini masih seper F masih seper F jadi F nya kita balik 60 bagi 4 sama dengan 15 cm jadi jawabannya adalah C K J 0 K Selamat menikmati